Puluhan warga dari kecamatan AEKUO, Kabupaten Labuhan Batu Utara, berunjuk rasa di depan PKSPT. Sinar Mas Padang Halaban, warga menuntut kelepasan akses jalan rusak dari HDIU milik perusahaan. Aksi ungas warga tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat AEKUO Bersatu, atau GEMA AKU, ini. Murni menuntut pembebasan jalan satu-satunya penghubung di tiga kecamatan, yaitu kecamatan AEKUO, Marbau dan AEK Natas. Sejak tahun 2009 lalu jalan tersebut rusak, terutama saat musim hujan tiba dan kurang mendapat. Perhatian dari perusahaan, menyebabkan tarap perekonomian warga di tujuh desa, yaitu desa AEK Porsik, AEK Itetoras, Purworejo, Padang Maninjau, Pulau Jantan, Panigoran dan Karang Anyar menjadi nyaris. Terpuru, merasa kecewa puluhan masa aksi mencoba menerobos blokade pengamanan kebun dan menghadang truk. Sawit yang hendak masuk ke Pakti, meskipun sudah pernah aksi sama dilakukan satu bulan yang lalu, tetapi sampai saat ini perusahaan masih bersikeras tetap mempertahankan akses jalan dalam HGU milik mereka. Koordinator aksi Nisa Dali Imonte menjelaskan, bahwa warga datang ke PT Smart terbuka kebun padang. Halaban, menuntut agar akses jalan dilepaskan dari HGU, karena dipicu jalan rusak kurang. Dirawat, upaya warga sudah banyak dilakukan seperti RDP dengan anggota Dewan, juga beberapa kali. Melakukan unjuk rasa, tetapi hasilnya hanya janji dan janji. Masa aksi akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai keinginan pelepasan akses jalan rusak dari HGU milik perusahaan dikabulkan. Saya berdiri di jalan ini, hadir kemari untuk meminta dan menyatakan apa yang kena tajam. Kena ini jelas, terkibat dari berita yang berita yang berita yang berita yang berita yang berita, sampai-sampai ada satu atau kena mononimin hal ini. Jangan kukul kawan, jangan kukul. Kami bisa sampaikan terkait aksi kita hari ini, Kak? Aksi kami ini, Bang, adalah tentang pelepasan jalan masyarakat kecamatan Aikwo yang kami sudah ditipu, Bang, sama PT Smart, gitu, Bang, untuk menunjukkan putusan dari orang itu. Terkait apa itu, Bang? Terkait pembebasan jalan, Bang. Jalan kami masuk ke dalam HGU PT Smart. Selama ini yang sudah diupayakan apa saja? Kami sudah banyak yang kami upayakan, Bang. RDP, mulai demo apa semua itu sudah kami upayakan, tapi selalu kami dijanji-janjikan terus sama pihak PT Smart. Sudah berapa lama, Pak? Kalau untuk aksi kami ini, dari bulan 2 itu kami sudah aksi di tanggal 15, 2 per hari sampai tanggal 19. Dijanjikan 3 April keputusan dari PT Smart Pusat bahwasannya hari ini adalah keputusan. Ternyata tidak ada sampai saat ini, Bang. Kelanjutan aksi ini bagaimana? Kami akan tetap menunggu bahwasannya jalan kami harus dilepaskan dari HGU PT Smart. Ini yang aksi warga mana, Pak? Warga masyarakat kecamatan Aikwo, Bang. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV